masukkan ke lahan nya ini ada kandungan haranya udah saat untuk nantinya yang kita akan menanamin tanaman parel oke teman-teman jumpa lagi bersama kami di channel Ecosudira channel yang selalu membahas seputar dunia pertanian dan kali ini yang akan kita bahas masih seputar tanaman pare ya dan kali ini temannya adalah memasukkan pupuk dasar ini video lanjutan yang kemarin dan bagaimana keseruan kita dalam memasukkan pupuk dasar untuk tanaman pare yuk sama-sama kita lihat tuh ya ini teman-teman semua tadi pupuk dasarnya yang ada vertipos ada poska sudah kita campur nanti nanti kita akan masukkan ke lahan nya ini ada kandungan haranya ada pospat magnesium kalsium sulfuron dan silica dan ini di obok mpk di atas kandungan haranya ada nitrogen, fosfa dan kardium seperti ini ya ini dia caranya, cara penjalerannya ini adalah anggota dari KEP penjara Cahyana Simrup kita melakukan penjaleran untuk memasukkan pupuk dasarnya ini dia teman-teman sebelum kita masukkan pupuk dasar kita kasih jaler dulu jaler, gulutan, kita pakai jangkul dibikin jaleran seperti ini terus kemudian kita taburin pupuk dasarnya tadi pupuk n pk poskanya dan vertiposnya kita sudah campur kemudian kita taburkan ke jaleran tadi jaleran ataupun lubang yang bergaris itu untuk masukkan pupuk dasarnya seperti itu teman-teman ya setelah pupuk dasar kita masukkan kemudian kita uruk ataupun ratakan seperti itu teman-teman nanti setelah ini ratakan sudah di finishing baru kita masukkan komerser ada M4 ataupun M21 nya seperti itu dan itu lihat teman-teman itu dari anggota KEP Banjar Cahyana Muda Simrup yang sedang melakukan pengerjaannya terus bagi teman-teman juga yang mungkin pupukannya dibanyakin lagi nggak apa-apa ini kami resep menggunakan metode yang sering kita lakukan seperti itu teman-teman dan bagi teman-teman pula yang ingin menambahkan ataupun masukkan kritikan monggo silahkan bisa dikomentar kita saling dan belajar untuk pertanian kita yang lebih maju ya teman-teman semua ini hasilnya sudah selesai ya semuanya besok kita mau pemasangan plastik mulsa ini lahan milik KEP Banjar Cahyana Muda Simrup yang kemarin pada kerja bakti membuat bedengan merapikan mungkin teman-teman ada cara lain nggak apa-apa ini sesuai selera ini sudah rapi ya teman-teman semuanya besok ditunggu video berikutnya tentang pemasangan plastik mulsa sekian bahasan kita kali ini teman-teman mengenai bagaimana cara masukkan pupuk dasar untuk nantinya yang kita akan tanamin tanaman pare ataupun karya nanti ada lanjutan video berikutnya kalau pemasangan musa dan pemanaman dan lanjutannya tetap pantau terus di channel kami ini ya di channel ekosidiro yang baru gabung silahkan bisa lihat di playlist kita yang silahkan komen mau memberikan masukan nggak apa-apa silahkan berkomentar ataupun yang mau like silahkan sebelum kita tutup acaranya seperti biasa kita akan membacakan tagline kita yaitu petani muda yang mudah mari berkarya pertanian melesat terima kasih selamat menikmati